cek sound cek sound satu dua tiga oke aduh guys bahan kaki sama gue Ferdy AEG dan ya wih seh oklin skw hahaha ya halo guys balik lagi sama gue Ferdy AEG eh dua kali apa nih anjay ya apa kabar kalian semua semoga kabar kalian baik-baik saja gimana keseharian kalian Hai apakah enak menyenangkan hai 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 like banyak kesibukan gawe Hai lembur pun ada gue Hai berisiknya motor ini mesinnya gila habis cuy hai hai oh ah openingnya udah parah banget ini mesinnya udah panas banget tuh begitu hehehe Minerva tuh gitu ya gue ngomongin apa ya kita ngomongin soal Minerva ini aja kita ngomongin tips tips and trick nih lah tips and trick buat si Minerva ini tuh hahaha ya Hai gimana caranya gua netralin motor ini tuh cara mainin kopling gitulah giginya lah netralin gitulah karena ini tuh karena ini tuh motornya tuh ah susah banget netralin ya kan Hai bari bagi kalian yang belum tahu masih awam baru pakai Minerva banget gitu ya atau yang belum sama sekali yang pengen beli motor secondnya hahaha kalian tuh harus tahu gini gitu soal itu Minerva tuh personalnya tuh keras ganti giginya tuh keras Hai enggak semudah inian apa namanya Hai ganti gigi motor-motor eh pabrikan Jepang gitu yang sangat enteng lembut enak Hai ini tuh beda ganti giginya nya cekrek 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 kerasnya bukan main bunyinya juga berasa sama bunyinya kedong kanan ntar aja gue ngomongnya tuh ah sambil dia banyak liah ntar cari posisi yang pas juga nih apalagi macet ya kan kalau posisi macet itu kita harus main netralnya jangan sambil tarik gas eh dari tarik gas eh tarik kopling terus gitu dia tuh kopling kemakan terus Hai enggak bagus pokoknya deh main netral terus deh kalau ini motor jangan jangan coba-coba tarik kopling terus tidak se-awet yang motor Jepang pabrikan Jepang gitu ini bener-bener main netral nih kalau enggak nih wah jangan terdekat cuy hati-hati tuh iya iya kira aja lah ada mobil ternyata mobil ya elok pokoknya tuh tuh ini aja gue panasin ini udah kopling udah udah mulai kemakan gimana gitu udah udah mulai panas tuh moternya gini kayaknya gue harus pakai oli yang kental deh 15w50 kayaknya harusnya gue malah pakai yang standar biasa ntar gue mau coba gantiin salah pake ini gue nih gara-gara di bengkel nggak ada sih ini olinya nanti gue jelasinnya cara ini di akhir video aja dah gimana ntar kalo ketemu jalannya enak juga nih soalnya waktunya udah nggak ini banget ya bisa telah cuy gue bisa angkat iya masalah pun merah cuy dia langsung 12 kanan nih lihat iya iya gak macet cuy gak macet cuy lancar ya ya wuh biasanya sih ini macet banget jumat tumben jadi tuh kalo mau netralin tuh harus sambil jalan ya sambil kadang jalan ganti-ganti gini kopling gini sambil injek-injekin dikit gitu ntar bakal netral dah kalo caranya apa tuh diem gitu netralnya nggak bakal bisa keras banget cuy keadaan mesin nyala terus lu diem mau netralnya tuh susah banget pertamanya gue beli motor ini tuh wah gila diaman netralinnya ini pasti yang udah punya motornya yang udah kebiasa pasti udah tau lah caranya udah apal caranya nih motor caranya netralnya gitu sensor gearnya ini netral udah ngaco ya kan jadi gak ketauan netral apa nggaknya untuknya gue sendiri udah apal harus sambil jalan gitu ini kayaknya dikejutin gimana sih kayaknya harus dikejutin gitu gini-gini-gini main-mainin gitu koplingnya sambil injek-injekin hehehe apa sih ya pokoknya gitu dah sambil di injek-injek gitu sambil tarik-tarik juga ntar ada lagi caranya yang triknya lagi ada lagi gitu caranya asik ngeliat gak tadi? ngeliat gak? ntar gue masih diikut gak? wah asik tadi kerekam dong nih kalau saran gue kalau mau netral ini jangan sambil diam misalnya gini nih nah udah netral kan sambil mainin koplingnya tarik-tarik sambil injak jangan kalau netral ini pas lagi diemnya gitu atau kalau pas lagi keadaan diem sambil dijalankan dikit-dikit motornya jangan bener-bener diem banget operan gigi ke netral susah cuy bener-bener susah contohnya gini ya nih sambil jalan pelan gini nih sambil operan netral tuh sambil main-main gitu masuk-masuk netral ya siap nah gitu ini makin nah ini tarik dikit segini harus tarik lagi baru masuk koplingnya makin ini panas nih motornya makin panas ini kayaknya gue harus ganti oil cooler nih oil cooler udah gak bagus nih udah gak bagus tuh ganti yang lebih gede kayaknya koplingnya udah keras kayak apa namanya koplingnya udah panas gini udah melar gini rasanya narik gini ya tuh ganti giginya tuh agak lebih jadi keras susah gitu padahal udah ditarik full banget kan 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 kalau lagi tarik gak ganti gigi gigi juga tadi udah gue tarik ganti gigi gak bisa juga lu harus lepasin kopling langsung tarik lagi terbaru oper gigi itu tuh kalau mau mundurin gigi atau ngajin gigi kadang-kadang suka keras gitu kalau mesinnya udah panas banget ya kalau naik motor ini tuh resikonya tuh ya begini benar-benar personalnya tuh keras tapi gak tau kalau tipe yang baru ya tipe yang model baru yang bagus gitu kayak megeli tuh gue gak tau masih keras apa enggak gue gak tau karena gue belum pernah nyobain sih cuman ini dong yang gue punya yang old VX sama yang gue tau tuh old VX sama R150 yang CBR gitu udah yang keras kalau sini aja lah hmm kan keras lagi gila udah kemakan segi ini coba tuh kayaknya gue salah milih oli nih gara-gara olinya abis di bengkel terpaksa ambil yang yang rendah yang kurang bagus buat motor gue aduh speed trapnya banyak banget ngeselin aduh disini ada lagi tambah sebiji depannya ada lagi siap oh spush cing nah oran nah ini gue kasih tau nih ya kalau sambil jalan ini tadi kan udah kasih sambil jalan tuh sambil jalan pelan gini nih langsung nah sambil main-main nih gitu ini kalau misal sambil ini gigi satu sambil ini ada trik lagi nih buat netralin ini tarik ini digas sambil main ini udah netral sambil digas ini rem digas sambil main-main gitu aja tuh tarik-tarik tarik lepas gitu ntar sambil injek-injakin personalnya gitu ntar dia netral gitu aduh tempatku ditempat ini fuck ya jadi begitu lah cara netralin teknik netralin ala gua gitu aku parkir situ aja kali ya ini aja lah disitu ambres lagi ya kan nah tuh sambil jalan tuh ini sambil jalan nih sambil jalan sambil gudek-gudek nah bisa juga kayak gitu cuman kalo yang lagi kadang macet parah pake rem aja tuh sambil di rem udah ya segitu dulu dari video gue semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen setelahkan subscribe ya ya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati